Kenapa enggak abang tidur dalam rollercoaster? Bang! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u Kenapa abang? Suntuk ya? Udah bersih kolong ya hidrolik ini boy Bersih lah Cuci kolong? Iya, abang sebenernya sakit apa sih bang? Suntuk lah ya aku, udah 14 hari aku disini Kenapa 14 hari? 2 minggu Koks Iya, jadi kata dokter sakitnya apa sebenernya abang ini? Awal mulanya DBD Demam darah Terus rupanya aku Dicurigai punya penyakit lain Karena trombosin aku turun terus Darah aku turun Terus darah putih turun Semua turun katanya Akhirnya diambil lah Namanya itu Apa namanya? Sumsum Apa namanya istilahnya? BMP BMP Pengambilan sumsum tulang belakang Kayak diambil sumsum Dari ekor aku tuh disebut kayak mau ngambil sumsum Kau makan kambing otak munyet? Kau pernah makan otak munyet kan? Pernah lah Sumsumnya kan katanya tuh pake Sedotan gede Sedotan gede Di pusu aku dari belakang Di apa? Ditarik Ditarik Ambil sumsum aku Libius Dapatlah keluar hasilnya Apa penyakitnya? Ternyata penyakit aku cukup langka dan unik Nama penyakitnya anemia aplastik Oh Harus dioperasi plastik Emang itu gar jelek sih abang? Bukan Bukan itu Kok kira muka aku di dor ulang plastik Jadi? Plastik tuh maksudnya Intinya Imun aku itu Memakan Menyerang Darah merah Darah putih Darah biru Semua dimakan sama dia Karena aku adalah keturunan Kraton juga kan Darah biru Iya Kraton bagaskara kan? Bukan Itu kraton Oh iya siap Ini memang Jadi dia makanin darah-darah aku Makanya dia kanibal ini sebenarnya Imun abang nyerang tubuh abang sendiri Betul Imun tubuh aja benci ya sama abang Makanya ini sekarang Obat yang aku minum Untuk menekan imun aku Supaya dia tidak agresif lah Tidak kanibal Biar jinak Biar jinak Biar sayang sama diri aku Nah Terus ini abang Kerjaan gimana? Abang kan jadi gak bisa kerja nih sementara ini Ya Namanya kerjaan ya Gak bisa Cuman kan untuknya aku kan Apa ya Hmm Babehamka Oh Jadi memang pengusaha tua Hamka kan gak agak tua Agak tua punya jalan tol Pengusaha tua Jadi ya Bisnis aku kan lumayan sekarang kan Oke Semuanya Lumayan banyak yang Masih berkembang lah Berintis Berintis Tapi ada kabar baiknya kan Apa tuh kabar baiknya? Membawa berkah Semenjak kemarin podcast Ya Itu ternyata high glow penjualannya meningkat banyak Alhamdulillah Dan orang sudah merasakan kualitas high glow Baik yang fiber maupun yang kolagen Amin Jadi sekarang high glow itu open reseller yang tadinya kita cuman jual di Sope Sama tiktok Sekarang open reseller yang Dan kita hanya cuman ambil dua orang aja setiap kota Oh cuman dua orang aja Berarti orang-orang pilihan Orang-orang pilihan Sudah beberapa kota yang sudah dapat Belum lagi hari ini juga Bakal ada grand opening Dadar Bredar Oh bisnis baru abang nih Ya sunter Rasanya nice to meet you Karena aku juga berkolaborasi dengan Cep Agdi Oke Makanya aku lihat hari pertama tadi laporannya Udah rame yang ngantri nanti Alhamdulillah Harganya mahal gak tuh makanan itu? Ya murski lah namanya telur Paling 12 ribu, 13 ribuan Dari stas gitu Lebah di ala cakap bawah Pokoknya intinya Walaupun aku tetap dirawat disini Tapi mudah-mudahan Yang lain challenge semuanya Amin, amin, amin Amin, oke Ya wos, laman Tadi kolam udah bersih belum? Udah bersih bang Coba kayaknya belum bersih Coba kotes lagi lah Di steam dulu bawahnya Oke Naiklah lagi bang Malesah Tidur lah dulu aku ya Pusing aku Bang Di bawah aja lah tinggarnya Ini enak juga kayaknya ditaruh di kamar Bisa naik-naik gini ya Iya Aku Lumayan Bisa naik terus nih Abang yang gini juga Ini mau kutes Digoyangin Bisa Kenapa enggak abang tidur Dalam rollercoaster Bang Oh Bisa enggak abang tidur Bisa enggak abang tidur Bisa enggak abang tidur Bisa enggak abang tidur